buat teman-teman jadi untuk perawatan kambing dari umur 0-2 bulan itu kita usahakan untuk susu murni selamat menikmati selamat siang teman-teman sahabat Ngarit Mania kita saat ini berada di kandangnya Mas Rudy kandang Taweng yang terkenalnya dengan sebutan kandang Taweng selamat siang Mas Rudy selamat siang pada siang kali ini acaranya apa ini acaranya mepewedus pakarnya kambing kontes teman-teman mudah-mudahan bisa bisa buat kontes besok minggu besok minggu besok minggu tanggal 6 itu kayak ada di Dongko apa ya di Dongko Terenggale terus tanggal berikutnya tanggal 13 Open nasional di Tuban di Tuban di Tuban Open nasional di Tuban Oke teman kita langsung cross-check ini ada perawatan dari Mas Rudy kita kupas untuk trik-trik dan perawatannya nah ini untuk perawatan kambing seni Mas ya khususnya untuk kontes yang usianya ini kelas apa mas D kelas D kelas ini di awal di betina sama kelas C awal untuk perawatan kambing seni ataupun yang udah dikonteskan ini kan tak lepas dari menu susu mas susu kambing nah susu kambing terutama susu kambing untuk di kandang kita itu untuk susu kambing murni itu umur 0-2 bulan setengah habis itu umur di atasnya kita ada campuran nanti campurannya kita kasih tahu biar temen-temen peternak juga bisa mengikuti bagaimana ini hasilnya umur lima bulan bisa sebesar ini kan banyak yang tanya itu kemarin temen-temen Mas pie susunya opo ini opo kok Benisa gede Nah itu nanti bahan-bahannya ada kebetulan tadi pas saya beli nanti bisa kita tampilkan begitu untuk yang ini kebetulan Hai masih agak error perutnya nih kalau perutnya agak bermasalah kiri ngeletong bahasanya ngeletong ndak main cerah tapi ngeletong over protein untuk pemberian susu Mas ini dari kecil sampai usia yang tanpa campuran sampai usia dua bulan-bulan dua bulan sampai dua bulan setengah ketika sudah dua bulan setengah kan pola pencernaannya sudah berubah dia butuh serat dan lain-lain Nah itu kalau di lo susu ya kambing lama juga besarnya berarti harus ada tambahan-tambahan untuk nutrisinya nutrisinya proteinnya serat kasarnya itu harus seimbang biar hasilnya maksimal terus buat temen-temen enggak perlu khawatir harga susu kambing mahal kita ada banyak alternatif sebenarnya disesuaikan kemampuan masing-masing cuma cara pemberian susunya yang harus diperhatikan kalau mau pelihara kambing kontes kita harus disiplin sehari minimal minumnya itu empat kali seumpah makin kemampuan kita cuma dua liter atau tiga liter itu dibuat enam kali pagi siang sore apa petang jam tujuan nanti terakhir jam 11 malam itu terakhir nah banyak temen-temen cuma sedih kasih tiga tiga kali sehari bahkan ada yang dua aku tepatang liter tapi lagi rongdino tak gai dua kali yaitu hasilnya beda itu beda kalau empat apa minimal empat kali bahkan enam kali lebih bagus hasilnya luar biasa besar Ayo kita ibaratkan seperti kambing ini sama induknya kalau sama induknya kan sewaya-waya ngombe nah itu kita berusaha jadi induknya minimal kalau bisa enggak sibuk cuma fokus ke kambing dua jam sekali lebih bagus tengah 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 atau seperempat nanti hasilnya akan mendekati ini lebih bagus terus kalau ngomongin karakter seni ini kambing ini punya kelemahan semua jadi rata-rata yang disini itu kekurangannya di telinga tapi untuk untuk kambing ini ya termasuk kuranglah untuk kelas seni tapi yang lain mendukung buat teman-teman pemula untuk mau cari kambing jangan cari yang sempurna cari sesuai karena budget kita mendekati bagus ini kambing kayak gini pernah juara tapi telinganya kurang ini pernah juara itu pernah juara semuanya kurang telinganya ini yang dianggap bagus malah belum pernah juara sama sekali jadi pemahaman seni sangat banyak variabelnya yang harus dipelajari jadi tidak sekilas sempurna saja kita lihat dari bagian depan terus ini tengah kaki ekor bulu dan lain-lain ini kayak gini telinganya kurang tapi panjang kecil terus pasungi kurang tapi dia pendek bentuk kepalanya bentuk tanduk bagus melengkung pas simetri sama kepala terus bentuk posturnya dia siku kaku bahasa nih kencang-kencang ototnya kencang bekengkeng nah itu terus ekornya dia tegak lurus kelemah nih di mata matanya kayak kambing jawa masih kambing jawa randu melolo ini waduh jawa dengan kelebihan yang lain akhirnya dia dapat hasil yang maksimal jadi teman-teman itu kalau untuk mencari 10 besar itu sangat mudah ketika kita punya materi yang sudah cukup cuma kesalahannya di perawatan biar gemuk gimana dan lain-lain itu enggak diperhatikan biasanya nyetut satu minggu sebelum kontes itu keleru ya nyetut tiap hari bahasa nih kita perawatan tiap hari jadi ketika ada kontes tinggal berangkat enggak usah setut-setutan boros dan hasilnya enggak maksimal berarti untuk kesiapan kontes tuh rutinitas sehari-hari yang kita gunakan mas rutinitas sehari-hari bukan dadaan jelang dua minggu seminggu mau kontes sebaru disetut akhirnya mau berangkat kontes mencret kebanyakan seperti itu terus posturnya nggak bisa bagus nah ini Hai ini kambing bagus tapi kita terkendala di warna bulu waktu itu kita salah pemilihan kayu kebetulan kandang itu belum siap kita pakai bok pajang pakai kayu jati dan masih basah akhirnya bulunya kuning kayak gini nah ini kan sayang harusnya kambing banyak prestasi dengan warna seperti ini akhirnya nggak bisa berprestasi jadi buat teman-teman hati-hati dalam memilih kayu jangan sampai terjadi seperti ini ini kambing sayang selain pemilihan bibit dari kambing tersebut untuk kelas seni ataupun kontes ini perawatan sangat menentukan Mas ya untuk yang utama itu sebenarnya perawatan dari timbang kualitas kami yang penting perawatannya dulu banyak temen-temen yang datang ke sini itu tanya ini ngobat ini piru Mas lakwe lho ngerawat terunggisok teko badi gue bisa beli mahal tapi kalau enggak bisa ngerawat ya enggak bakalan harganya kambing bakalan bagus untuk kontes pun enggak bisa maksimal enggak bisa bagus beli 20 juta ketika perawatan jelek ikut kontes 10 besar aja enggak masuk sedih salahnya koncone pedagangnya yang disalahkan padahal perawatannya dia yang keliru kalau bener faktor penentu perawatan adalah perawatan perawatan nomor satu ketika bisa merawat kambing akan punya nilai jual sendiri kita sebagai pemilik enggak usah ngeregani kambing yang membantri sendiri ya harganya sudah dia bicara sendiri terus yang Hindu ini kita masih brodol ini masih umur enam bulan enam bulan kelemahannya disini kemarin telat kita maincret enggak segera dimandiin akhirnya digigit rotok apa patah-patah ini lagi mulai tumbuh ini akhirnya nggak bisa untuk kontes buat teman-teman jadi untuk perawatan kambing dari umur 0 sampai 2 bulan itu kita usahakan untuk susu murni jadi enggak perlu susu ibarat kita sesuaikan dengan kantong pribadi susu kambingan mahal kita bisa diganti dengan susu sapi susu apa pengganti seperti kapolak dan lain-lain seperti itu ketika umurnya udah di atas itu karena pencernaannya sudah berubah itu kita harus ada tambahan protein misal dari buah ada apel ada pisang ada pepaya dan lain-lain itu kita bisa beri serat dari buah-buahan untuk protein tambahannya itu dari tumbuhan misalnya kacang hijau ada delet ada beras merah ada jagung per ekor ini tergantung karakter kambing ada yang mampu satu liter ada yang mampu setengah liter bahkan ada yang mampu dua liter sekali minum Nah itu kita sesuaikan dengan karakter kambing jangan sampai dipaksa biasanya banyak teman-teman apalagi khususnya pemula itu dipaksa biar badannya cepat gede dia mampu setengah liter dipaksakan minum satu liter akhirnya kambing itu mencret dan lama perkembangannya ciri-ciri kalau susu sudah berhasil pertumbuh pertumbuhannya berhasil karena asupan itu ini dikasih telur gak bakalan gelundung di punggung sini dikasih telur gak bakalan gelundung itu berarti teman-teman berhasil mengemukan kambing khususnya di kelas-kelas E D dan sampai C itu nanti beda lagi dengan perawatan C ke atas kebetulan yang contohnya yang di kandang sini belum ada nanti ada di kandang tawing satunya untuk kita sehari minimal empat kali tapi rata-rata kita pemberian lima kali mulai jam 7 pagi jam 10 jam 2 jam 4 sama jam 7 jam 8 yang terakhir jam 11 malam semakin kita sering pemberian semakin bagus jangan semakin banyak pemberian susunya jumlah pemberiannya apa cara pemberiannya sedikit misal cuma dua kali atau tiga kali itu perkembangannya akan lebih bagus ke yang di atas tiga kali empat kali lima kali bahkan enam kali itu perkembangannya ini akan lebih bagus ini kebetulan yo belum jame minum jadi ya belum saya minumi in intinya kita seperti itu enam kali rutin kalau mau kambing bagus harus disiplin kita fokus ke kambing kalau yang punya pekerjaan kita khususnya untuk investasi kita sesuaikan dengan jadwal kita sendiri nanti keluarga diajarin cara nih ngedoti istri anak bisa diajari untuk memberi perawatan ini kalau enggak seperti itu itu kita telat perkembangannya jadi sekali lagi buat temen-temen yang ingin belajar nih pelihara kambing kontes kunci utama disiplin bukan cara ngolek batini keleru ngolek batini disiplin dulu pahami perawatan habis itu keuntungan akan datang bisa diingatin belajar dulu pelihara yang baik dulu baru rezeki akan mengikut kita jangan sebelum pelihara tekok batini soalnya kambing ini punya nyawa punya perasaan jadi mereka mengikuti perasaan apa yang di punya pemiliknya ketika kita cuma mengharap untuk untung ya wes kambing itu akan susah berkembangnya juga pasti ada kendala ketika sebeli ikhlasa kita rawat dengan baik masa untuk serahkan kepada sehingga i rezeki kesetialah seperti itu jadi misal ini champion ini namanya champion umur lima bulan banyak yang mempertanyakan kok tanduknya udah panjang ini mesti tujuh bulan lain-lain ya ini kebetulan dia jenis tanduknya itu kalau di ayam ginjah jadi jadi agak pertumbuhannya lebih cepat tanduknya ini dari anak bejol punya kelebihan ditanduk ini panjang ini umurnya baru lima bulan tanggal 28 kemarin nah ini per dia basarnya besar tapi konsumsi susunya cuma 4 750 mili per sekali minum ya terus yang ini ini masih kelas D awal tingginya masih 66 67 ini kecil tapi pemberian minumnya sekali minum bisa satu liter setengah pemberian minumnya padahal gede yang ini tapi kapasit minumnya banyak yang si workudoro ini namanya workudoro champion dia nggak kuat minum banyak workudoro kuat minum banyak itu kita sesuaikan dengan karakter kambing masing-masing jadi nggak boleh dipukul rata setiap kambing punya karakter terus yang betina ini dia cuma mampu setengah liter maksimal 750 liter ketika kita kasih hasilnya mencret nah ini mencret karena protein sama mencret karena penyakit ada bedanya ciri-cirinya kalau penyakit itu pasti bau bahunya nggak enak ketika over protein dia itu mencret tapi nggak berbau paling sehari sudah nggak usah diberi ubat sudah normal sendiri nah itu ini masih kena susu kambing semua kalau yang ini ini umur 8 bulan ini sudah enggak kena susu tapi tetap kita minumin kita kasih minum apa kacang hijau kedele beras merah sama jagung ditambah pisang sama pepaya karena proses pencernaannya sudah berubah ketika kita kasih susu akhirnya kita tidak bisa berhemat buang-buang duit emang-emang duit nah itu dibedakan ketika masih kecil kita usahakan disusu ketika sudah dewasa serat dan proteinnya yang kita pertimbangkan karena kalau dipukul rata anggaran kita terlalu tinggi banyak temen-temen nanti akhirnya kalah di perawatan bulan harian dan hasil kambingnya nggak bisa maksimal seperti itu mungkin itu untuk 8 bulan sudah tidak ada campuran susu untuk masih ini susunya sudah kita kurangi campurannya sudah kita banyakin yang ini susunya masih setengah liter lebih yang ini setengah liter ini masih setengah liter campurannya ini yang lima bulan setengah liter cukup tapi pemberiannya empat kali sampai lima kali sehari berarti dua sampai tiga liter sehari kalau ini masih empat liter lebih sehari ini dua setengah sampai tiga paling banyak dua yes rata-rata dua setengah karena betina kalau betina kita maksimalkan sayang nanti nggak bisa produksi bahasanya majer bahasanya nanti majer nanti kalau majer ya kita kalah kalau jantan nggak apa-apa full nah ini mungkin itu rahasia dari kami pemberian susu pertama disiplin cara pemberiannya di lebih banyakkan ibarat kambing ini sama induknya terus yang ketiga sesuaikan karakter kambing masing-masing jangan lupa dimandikan sing kelima terakhir ojo ngomong badi terus yang penting dirawat sing api mungkin itu salah satu rahasia dari kandang kita yang kita ulas buat teman-teman peternak bisa mempraktekan dan punya hasil kambing yang luar biasa salam ngarit mania sukses selalu buat peternak Indonesia sorang nggak bisa bye 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 Terima kasih.